Halo semua, ketemu lagi dengan Memunike. Kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal untuk mempersiapkan OSN tahun 2023. Pada bagian bawah, sebuah balok kayu bermasa 2 kg ditempeli sebongka logam bermasa 275 gram dengan masa jenis 1 x 10.4 kg per meter kubi. Ketika balok kayu dan logam tersebut dimasukkan ke dalam air yang masa jenisnya 1 x 10.3 kg per meter kubi, maka bagian balok kayu dan logam yang terendam dalam air sebesar 90%. Berapakah masa jenis balok kayu tersebut? Oke, untuk membahas soal ini, mari kita analisis satu persatu besaran-besaran yang diketahui dari soal. Oke, untuk menghitung masa jenis balok kayu, maka kita memerlukan persamaan masa jenis, yaitu Rho sama dengan M dibagi V, di mana Rho itu masa jenis, kemudian M adalah masa dan V adalah volume. Untuk masa, perhatikan di soal sudah diketahui bahwa masa balok kayu tersebut adalah 2 kg. Tetapi untuk volume kayu belum diketahui, olehkan itu kita harus menghitung kebidahulu volume dari kayu tersebut. Nah, karena soal ini juga ada kaitannya dengan hukum Archimedes, maka kita akan menggunakan persamaan hukum Archimedes, yaitu F A sama dengan Rho dikali G dikali V. V di sini adalah volume benda yang tercelut, yaitu sebesar 90% atau 0,9 dari volume mula-mula. Setelah kita menghitung volume total, maka kita dapat menghitung volume dari kayu tersebut. Untuk menghitung volume total dari kayu tersebut, maka pertama kita akan mencari masa jenis gabungan, atau masa jenis total. Caranya dengan menerapkan hukum Archimedes, yaitu G apung akan sama dengan berat benda yang dipindahkan, maka kita bisa tuliskan WB sama dengan F A. W di sini adalah beratnya, yaitu M kali G, F A adalah gaya apung, rumusnya adalah Rho dikali V dikali T. V di sini adalah volume benda yang tercelut. Maka beberapa besaran yang sama kita bisa coret, yaitu G, dan jika kita masukkan nilai volume benda yang tercelut, adalah 0,9 volume mula-mula. Jadi volume mula-mula kita bisa coret juga. Jadi hasilnya untuk masa jenis gabungan adalah Rho dikali 0,9. Hasilnya 900 kg per meter kubik. Nah, selanjutnya setelah kita mencari masa jenis, kita hitung nilai volume dari logam tersebut. Caranya, volume logam sama dengan masa logam dibagi masa jenis dari logam. Masa logam diketahui di soal adalah 275 gram. Artinya 0,275 kg dibagi volume dari logam tersebut adalah 1 x 10 pangkat 4 artinya 10 ribu. Hasilnya 0,000275 meter kubik. Atau 2,75 x 10 pangkat 5 meter kubik. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung volume logam, maka kita dapat mencari volume dari kayu tersebut. Nah, caranya kita gunakan persamaan masa jenis gabungan. MK ditambah ML dibagi VK ditambah VL. Ingat, K itu simbol dari kayu. Dan L adalah logam. Jadi kita masukkan data-data yang diketahui. Masa kayu tersebut adalah 2. Masa logamnya yaitu 0,275 dibagi volume total. Yaitu volume kayu ditambah volume logam. Untuk volume kayu itu yang akan kita cari sehingga kita tuliskan VK ditambah volume logam yaitu 0,000275. Maka kita bisa mencari VK karena terdapat satu besaran yang belum diketahui sedangkan besaran yang lain sudah diketahui. Jadi hasilnya 900 dikalikan VK ditambah 0,000275 sama dengan 2,275. Jadi kita kalikan hasil dari VK adalah 0,0025 meter pangkat 3. Sehingga kita bisa mencari masa jenis balok kayu yaitu Rho sama dengan M dibagi V. Dimana M kayu itu atau masa kayu itu sebesar 2 kg. Dan volume kayu 0,0025 meter kubik. Jadi hasilnya masa jenis kayu sebesar 800 kg per meter kubik.